Ku nanti di gerbang Pakuan Jilid 10. Engkau jangan melihat Arya Damar ataupun Yudhakara. Mereka datang ke sana kemari bukan untuk mengusung kepentingan agama baru. Mungkin mereka hanya berlindung di baliknya, memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadinya semata. Aku katakan sekali lagi, sejak dulu Cirebon tak berferniat menyerang Pak Jajaran, kecuali menginginkan agama baru tersebar luas ke penjuru dunia. Agama kami ini untuk kepentingan hidup manusia. Maka alangkah muskilnya bila dalam menyebarkannya kami lakukan dengan penghancuran, Kijaya Ratu berpanjang lebar bicara. Banyak angga mengangguk dan menyembah taksim. Saya mengerti perihal ini dan akan saya laporkan kepada penguasa negeri. Namun seperti yang Kijaya Ratu katakan tadi, seorang abdi negara wajib mempertahankan negerinya. Aki telah sadar bahwa pajajaran tengah diancam oleh kelompok manusia seperti yang digambarkan tadi. Maka itulah perjuangan kami, ingin menepis orang-orang seperti itu sehingga tak mengganggu dan merusak ketenteraman hidup, jawab pemuda itu. Kijaya Ratu mengangguk-anggukan kepala dan tersenyum tipis. Pergilah anak muda. Memang nilai terbaikmu ada di sana, yaitu membela nama baik negeri, tutur Kijaya Ratu. Banyak angga mengangguk. Dan untuk kesekian kalinya dah menyembah taksim. Banyak angga berjalan menuruni bukit. Tidak terburu-buru namun juga tidak berlaku santai. Dia sadar, berita yang akan disampaikannya ke pusat pemerintahan sungguh penting dan bila terlambat menyampaikannya akan membahayakan negeri. Namun pemuda ini pun sadar, untuk tiba di Dayopakuan tak bisa secepat itu. Perjalanan dari puncak gunung Cakrabuana yang ada di wilayah Karatuan Talaga ke Ibu Negeri Pajajaran yang begitu jauh, paling cepat akan menghabiskan waktu satu minggu, itu pun bila tidak ada rintangan. Padahal banyak angga sadar, perjalanan menuju wilayah barat bukan merupakan perjalanan yang nyaman. Sudah dia buktikan sendiri, betapa susah payahnya dia mana kala ingin melakukan perjalanan dari Pakuan ke Cakrabuana. Di samping medan perjalanan yang berat, juga ditambah oleh gengguan keamanan. Beberapa kali rombongannya dicegat pasukan misterius yang tujuannya nyata-nyata hendak membunuhnya. Siapa calon-calon pembunuh itu, membuat alis pemuda itu berkerut. Mungkin di antara pencegat itu ada di antaranya yang datang dari Cirebon. Atau mungkin juga hanya sekedar perampok biasa. Namun banyak angga pun berpikir, di antara para pembunuh itu ada yang datang dari Pakuan sendiri. Mengapa tak begitu sebab semuanya serba misterius. Semuanya serba tertutup. Di antara kaum penyerang ketika itu ada beberapa yang bisa ditangkap. Namun pada akhirnya mereka tewas misterius sebelum diperiksa. Kendhati samar-samar, belakangan banyak angga berani meraba-raba, barangkali penyerang yang mati misterius sebelum ditanyai adalah pembunuh yang muncul dari dalam sendiri. Utusan Pangeran Yudhakara. Banyak angga bergidik memikirkannya. Bisa saja dia hendak dibunuh oleh Pangeran Yudhakara. Dan kalau benar jalan pikirannya ini, maka bulu kuduknya semakin bergidik juga sebab dia harus lebih jauh lagi ngaba-raba kemungkinannya. Kemungkinan paling buruk, Pragola pun ikut terlibat. Paling tidak, anak muda itu tahu bahwa dirinya jadi sasaran pembunuhan Pangeran Yudhakara, bekas majikan pemuda itu. Bekas majikan? Oh, barangkali selama ini yang jadi majikan Pragola buka keluarga Yogas Citra, melainkan Pangeran Yudhakara. Ya, Pragola pasti sengaja diselundupkan oleh Pangeran itu untuk memata-matai dan juga membantu melenyapkannya. Banyak angga bergidik menduganya. Betapa tak menduga begitu. Kendhati Pragola tidak berani langsung membunuhnya tapi-tapi paling tidak pemuda itu mencoba membiarkan orang lain membunuhnya. Banyak angga teringat pada pertempuran terakhir di hutan jati di tengah perjalanan antara Karatuan Sumedang Larang dan Karatuan Talaga. Waktu itu rombongannya dikepung pasukan misterius. Banyak angga sudah payah dikepung banyak orang. Karena melihat kedudukan Pragola agak longgar, banyak angga memohon bantuan. Namun pemuda itu seperti mengulur-ngukur waktu untuk membantunya kalaupun tak disebut sebagai membiarkannya. Sambil sempoyongan karena kepala pusing banyak mengeluarkan darah, banyak angga ketika itu sempat mengetahui betapa Pragola memilih diam tak bergerak manakala beberapa golok musuh hendak mencehcarnya. Padahal kalau mau, waktu itu Pragola masih sempat mengulurkan bantuan. Karena Pragola masih tetap diam, akhirnya banyak angga memejamkan metu dan pasrah akan nasibnya manakala belasan golok hendak mencehcarnya. Banyak angga sudah tak tahu apa-apa lagi karena pingsan, untuk selanjutnya kembali sadar sesudah berada di puncak Cakrabuana. Banyak angga duduk di atas batang pohon yang tumbang di tengah hutan. Banyak pikiran menggayutinya. Dia pun ingat kepada teman-temannya yang lain. Dimanakah Paman Angsajaya kini berada? Dimana pula Paman Manggala? Pertemuan terakhir kali adalah di tengah kepungan pasukan misterius itu. Semuanya terkepung dan semuanya kepayahan. Sesudah itu, semuanya tak diketahui. Ketika banyak angga sudah selamat berada di puncak, dia pun teringat mereka dan ingin sekali bertanya perihal teman-temannya yang lain. Tapi kelihatannya, baik Ki Dharma maupun Ki Jaya Ratu tidak mengetahuinya. Buktinya, mereka tak pernah menyebut-nyebut pertempuran di hutan jati secara rinci. Barangkali ginggi yang menolongnya, tak mengabarkan kejadian pertempuran secara lengkap karena terlalu tergesa-gesa untuk segera pergi ke pakuan. Atau bisa juga sebetulnya kedua orang tua itu sudah dilapori ginggi perihal pertempuran di sana, hanya saja mereka tak mau mengabarkannya kepada banyak angga. Maka banyak angga pun kembali melanjutkan perjalanannya. Perlu dua hari untuk sampai ke wilayah Karatuan Sumedang Larang itu. Itu terjadi karena banyak angga harus melakukan perjalanan dengan hati-hati. Dia tahu, Sumedang Larang sudah merupakan negeri yang memihak Cirebon. Dan barangkali mereka rak menyukai melihat orang pakuan keluyuran di wilayahnya. Itulah sebabnya, perjalanan berjalan lambat. Namun ketika tiba di hutan jati bekas pertempuran, banyak angga hanya menemukan kesunyian. Di sana tak ada kehidupan apapun kecuali gundukan-gundukan tanah. Banyak angga menduga, gundukan tanah itu tentu kuburan. Pemuda ini percaya kalau seusai pertempuran banyak orang menjadi korban. Namun, kuburan siapakah itu, jumlahnya cukup banyak. Hanya saja, dari sekian gundukan tanah, ada dua kuburan terpisah. Banyak angga berpikir sejenak. Dia mencoba menduga-duga jalan pikiran penguburnya. Mungkin dia tahu, yang tewas ada dua belah pihak, makanya mayat mereka dikuburkan secara terpisah. Beberapa buah di sebelah sana dan hanya dua buah di tempat lainnya. Banyak angga terkejut mengikuti jalan pikirannya ini. Kalau dua kuburan terpisah itu ternyata anak buahnya, siapa lagi kalau bukan paman angsa jaya dan paman manggala? Ya. Bukankah dia tahu pragola selamat? Siapa lagi yang tak bisa tiba ke puncak cakrabuana kalau bukan paman angsa jaya dan paman manggala? Banyak angga terduduk lesu. Ada burung gagak berterbangan di angkasa, seolah-olah memberitahu bahwa kuburan yang diarnungi adalah benar kuburan dua anak buahnya. Satu kuburan paman angsa jaya dan saptunya lagi kuburan paman manggala. Sungguh bingung memikirkannya. Kalau mau bercuriga, sebenarnya paman manggala tak perlu mati. Bukankah di atas denyaan buah pangeran Yudhakara juga? Kalau benar begitu, paman manggala pun berkomplot sama dengan pragola. Namun herannya, paman manggala pun ketika itu dikepung ramai-ramai dengan darah bersimbah di sana-sini. Banyak angga pun mengeritkan dahi, kendati waktu itu pragola terbebas dari luka-luka, namun banyak angga melihat bahwa serangan musuh terhadap pemuda itu sungguh-sungguh dan berniat hendak mengambil nyawanya. Hanya karena pragola lebih kosan saja maka tak ada musuh yang sanggup melukainya. Banyak angga semakin bingung memikirkan hal ini. Siapakah pasukan penyerang di hutan jati itu? Mereka memang memperlihatkan ciri sebagai perampok, begitu menghadang minta harta. Namun mengaku perampok dan minta harta, belum tentu perampok beneran. Bisa saja mereka utusan tertentu untuk melakukan pembunuhan. Utusan siapa mereka, inilah yang membingungkan sebab semuanya serba gelap. Namun, terbukti atau tidak mereka bertindak sebagai utusan, yang jelas dipakuan kini bersarang tokoh yang membahayakan. Betapa tidak, pangeran Yudhakara begitu dipercaya oleh Seng Prabu Nila Kendra. Dia adalah kerabat dekat Sumba-Sumbawa, tokoh pemberontak dari Sagarah Rang di masa pemerintahan Seng Prabu Ratu Sakti. Barangkali agar hubungan dengan wilayah Sagarah Rang membaik kembali, maka tampuk pemerintahan di Kandagalante itu diserahkan kepada Pangeran Yudhakara. Banyak alasan mengapa Seng Prabu Nila Kendra menyerahkan Sagarah Rang kepada Pangeran itu. Seng Prabu selalu ingin mengurangi permusuhan dengan berbagai pihak. Seng Prabu rupanya ingin menghapus jejak ayahandanya yang gemar menanam permusuhan. Maka Pangeran Yudhakara yang diketahui pernah berkiblat ke negeri Kardin dan bahkan kerabat dekat Kandagalante Sunda Sembawa yang memberontak, tokoh diberinya kepercayaan untuk menguasai Sagarah Rang. Seng Prabu barangkali bermaksud menghilangkan rasa dendam atas kematian kerabatnya, yaitu Sunda Sembawa. Maka dianugerahilah Pangeran Yudhakara dengan jabatan tinggi. Banyak anggap bahkan menerima habar bahwa wilayah Sagarah Rang akan semakin diperluas ke arah timur yang berbatasan dengan wilayah Kardin dan Pangeran Yudhakara akan dinaikan pangkatnya tidak sekadar sebagai Kandagalante, setingkat Wodana kini, namun akan menjadi mangku bumi yang menguasai wilayah tanah setingkat gubernur untuk ukuran sekarang. Selama berada di Pakuan, Pangeran Yudhakara memang tidak menampakkan gerakan di Pakuan, Pangeran Yudhakara memang tidak menampakkan gerakan yang mencurigakan. Bahkan dia banyak berpikir perihal kemajuan Pakuan. Sebagai contoh, Pangeran Yudhakara lah yang mengirim Praguala ke Pakuan untuk memberikan laporan mengenai adanya belasan pasukan balamati yang katanya terkepung di puncak Cakrabuana itu. Tentu saja, banyak anggah sebelumnya terkecoh kalau saja tidak mendapat habar dari puncak Cakrabuana. Ki Jaya Ratu malah mengabarkan bahwa Pangeran Yudhakara sebetulnya tak lebih dari sekadar petualang politik saja. Ki Jaya Ratu mengabarkan, betapa semasa berada di Karben, Pangeran Yudhakara selalu mempengaruhi para pimpinan di sana agar menghancurkan pajajaran dengan alasan untuk memperluas sendi-sendi agama baru di Jawa Kulon. Kata Ki Jaya Ratu, begitu uletnya Pangeran Yudhakara dalam upaya membelokan perjuangan Karben. Buktinya, perubah jaya, murid terkasih Ki Jaya Ratu yang berangkat ke Pakuan dengan tugas ikut menyebarkan agama baru, pada akhirnya terjerumus ke kancah politik yang salah. Tentu saja banyak anggah tak bisa menuduh begitu saja. Ucapan Ki Jaya Ratu hanya akan dianggap sebagai panduan saja. Sedangkan untuk membuktikan gerakan apa yang sebenarnya tengah dilakukan Pangeran Yudhakara, haruslah melakukan penyelidikan dengan seksama. Sesudah merenung cukup lama, akhirnya banyak anggah bergegas meninggalkan hutan jati itu. Hari sudah mulai gelap dan dia tak mau kemalaman di sini. Dia harus cepat melakukan perjalanan, sesulit apapun yang terjadi. Kali ini benar-benar diburu waktu. Di samping untuk memikirkan bahaya yang ditimbulkan Pangeran Yudhakara, banyak anggah pun harus memikirkan nasib Ginggi dan Pragola. Pemuda ini khawatir sekali bahwa bila Pragola berhasil menemui Ginggi, maka akan terjadi peristiwa yang tak diinginkan. Jangan sampai dua kakak beradik mengadu nyawa oleh sesuatu sebab yang tak berarti. Pragola diketahui menyimpan dendam kepada Ginggi. Pragola harus dicegah jangan sampai melampiaskan rasa dendamnya itu. Banyak anggah terus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Pada siang hari dia melakukannya seperti orang kebanyakan. Tapi pada malam hari atau bila menempuh perjalanan yang bersuasana sepi, dia berjalan secara napak sancang. Napak sancang adalah sejenis ilmu meringankan tubuh. Semakin tinggi memiliki ilmu ini, akan semakin ringan tubuhnya. Banyak anggah menerima pelajaran napak sancang dari Ginggi mana kala pemuda itu masih bekerja padanya belasan tahun silam. Dan kalau ingat Ginggi, banyak anggah suka tersenyum sendiri memikirkannya. Ginggi itu manusia aneh. Dia memiliki ilmu kepandayan tinggi tapi selalu acuh tak acuh dn masa bodoh terhadap kemampuannya ini. Kalau pemuda lain, sedikit punya kepandayan saja sudah berbondong-bondong melamar untuk jadi prajurit pakuan. Sebaliknya dengan Ginggi. Dia tak pernah menganggap bahwa dirinya berharga. Ketika ayahanda banyak anggah, yaitu pangeran Yogas Citra ingin memasukkannya menjadi anggota pasukan bala mati, pengawal raja, Ginggi menolaknya, padahal orang lain harus menempuh ujian-ujian berat. Ginggi pandai menggunakan ilmu napak sancang sehingga banyak anggah ketika itu tertarik dan ingin menganggap pemuda Ginggi sebagai gurunya. Ah, tak perlu berguru. Kalau engkau mau, akan saya kasih contoh, tutur Ginggi ketika itu. Maka Ginggi mendemontrasikan kepandayannya. Dia mengajak banyak anggah bermain di telak Rina Mahawijaya, sebuah telaga buatan dipakuan yang pada waktu-waktu tertentu digunakan raja dan kerabatnya untuk melakukan upacara suci. Banyak anggah begitu terkagum-kagum ketika melihat Ginggi memperlihatkan kepandayannya. Ginggi begitu hebatnya berlari dan meloncat-loncat di atas permukaan air. Kalau tak menyaksikan sendiri, maka siapapun tidak akan percaya, mana mungkin orang bisa berlari di atas permukaan air. Atau kalaupun bisa menyaksikan, maka orang akan menganggapnya sebagai perbuatan sihir. Bukan sihir ataupun ilmu gaib sebab ini hanyalah peristiwa alamiah belaka, tutur Ginggi ketika. Kemudian pemuda lugu itu memberikan contoh sederhana. Dia ambilnya sebuah batu berbentuk pipi tipis. Benda itu dia celupkan ke air. Lihat, benda ini tenggelam, kata Ginggi. Sesudah banyak anggah menghiakan, batu pipi itu diambil lagi. Kemudian Ginggi melemparkannya keras-keras mengarah ke tengah telaga. Kerda melemparkan, diusahakannya agar bagian yang pipih mendatar sejajar permukaan air. Batu itu melesat sejajar permukaan air. Ketika turun dan menempel ke permukaan air, batu itu tidak tenggelam, melainkan masih tetap meluncur meloncat-loncat dan baru benar-benar tenggelam ketika tenaganya habis. Begitulah Ker, telapak kaki kita pun dalam menginjak permukaan air, tutur Ginggi. Diusahakan telapak kaki kita memijak datar ke atas permukaan air tapi dengan gerakan cepat dan jangan biarkan gaya berat tubuh kita punya kesempatan menekan lama kepada permukaan air. Lanjutnya, banyak angga mengerti teori ini. Namun untuk mempraktikannya sungguh sulit. Dia tak pernah berhasil meniru apa yang pernah dilakukan Ginggi. Penaga dalamnya kurang kuat sehingga tak mampu menggerakkan sepasang kakinya dengan kecepatan penuh seperti apa yang jadi persyaratan. Sampai tiba saatnya berpisah dengan Ginggi, banyak angga tak pernah berhasil melatih ilmu napak sancang dengan baik. Artinya, banyak angga tak pernah bisa meniru apa yang pernah diajarkan Ginggi, yaitu berlari di atas permukaan air. Namun kendati demikian, seburuk apapun kemampuannya, toh apa yang dipelajari banyak angga terasa manfaatnya. Walaupun dia tak bisa napak sancang di atas permukaan air, namun ketika dia menggunakan ilmu itu di tempat datar, hasilnya sungguh mencengangkan. Banyak angga bisa berlari amat cepat seperti panah melesat dari busurnya. Kalau orang biasa menyaksikannya, mereka pasti akan terbengong-bengong, atau barangkali akan bergidik ketakutan karena yang terlihat hanya sesuatu benda berkelebat saja. Itulah sebabnya, untuk tidak membuat perhatian orang, maka banyak angga hanya melakukan kepandaiannya di tempat-tempat sepi saja. Di tempat ramai menjelang ketibaannya di wilayah Sagarah Rang, banyak angga tidak berani melakukan hal-hal aneh menurut perkiraan orang biasa. Bahkan dia pun tak mau diketahui oleh siapapun bahwa dirinya memiliki sedikit kepandaian. Bahkan di wilayah Sagarah Rang ini, dia ingin melakukan penyelidikan secara diam-diam. Beberapa hari lalu ketika dia akan berangkat menuju Cakrabuana dan singgah di wilayah ini tak punya kecurigaan apa-apa namun setelah menerima khabar dari Kijaya Ratu, persoalan lain lagi. Dia harus berusaha membuktikan benar tidaknya sepak terjang Pangeran Yudhakara. Jauh di luar kota, banyak angga sudah mendapatkan berita bahwa kali ini Pangeran Yudhakara tengah berada di purinya. Pemuda ini bersyukur dalam hatinya sebab dengan demikian dia bisa mulai melakukan penyelidikan. Banyak angga menunggu hari malam. Kemudian sesudah waktu ditunggu tiba, dia segera bergerak. Tujuannya adalah Puri Yudhakara. Wilayah Kandagalan T. Sagarah Rang ini cukup besar. Pusat kota dilindungi benteng tanah yang disusun kokoh setinggi lebih dari 4 depa, 1 depa kurang lebih 1,698 meter. Lawang Saketeng, pintu gebang, menghadap ke sebelah timur, ke arah di mana dalam perjalanan kuda dua hari sudah merupakan wilayah negeri Karben, Cirebon. Persinggahan beberapa hari lalu di wilayah ini tidak begitu menarik perhatian dirinya. Dia yang beberapa hari lalu masih memimpin rombongan menuju Cakrabuana hanya singgah sebentar saja. Pertama karena waktu itu hari masih siang dan keduanya karena tuan rumah yaitu Pangeran Yudhakara sedang tak berada di tempat. Amat kebalikan dengan hari ini. Sekarang banyak angga datang dengan segudang rasa penasaran. Namun sudah barang tentu, kehadirannya kali ini harus dilakukan diam-diam. Dia ingin menyelidik. Dan untuk itu, teka boleh ada orang tahu. Itulah sebabnya, banyak angga menunggu malam jauh di luar benteng. Dia bermaksud ingin menyelundup ke Puri Yudhakara secara diam-diam. Dan waktu yang ditunggu telah tiba. Mana kala senja jatuh di ufuk barat, maka terdengar lenguhan trompet tiram. Tidak lama kemudian terdengar pula derit pintu kayu jati ditutup jaga baya, prajurit penjaga. Ini merupakan aba-aba bagi banyak angga agar segera bersiap-siap untuk melakukan penyelundupan. Banyak angga harus menunggu lagi untuk beberapa lama agar malam benar-benar gelap. Amat beruntung langit malam tidak dihiasi bulan. Dengan demikian Anda akan bisa bergerak dengan sedikit leluasa. Kini yang harus diperhatokan adalah gerakan tugur, peronda, yang setiap saat datang menusuri benteng. Tugur bergerak tiap empat orang. Dua orang di depan membawa oncor, obor, yang apinya menyala cukup besar dan menerangi seputarnya. Sedangkan dua orang di belakang selalu siap dengan gobang, pedang, terhunus. Banyak anggap perlu menyimak gerakan mereka untuk beberapa saat. Dia ingin tahu setiap kapan tugur akan lewat, sehingga pada akhirnya dia akan bisa mencuri kesempatan untuk menerobos masuk. Namun sungguh mengherankan, interval gerakan tugur sungguh amat ketat. Keheranan ini sekaligus mengundang perasaan curiga, mengapa penjagaan seketat ini? Semakin tebal rasa curiga banyak angga, seolah-olah benar, Pangeran Yudhakara akan melakukan gerakan yang membahayakan pakuan. Banyak angga semakin tertarik untuk menyelidiki puri ini. Kalau benar terdapat hal-hal yang mencurigakan, dia harus segera kembali ke Dayo, ibu kota, untuk melapor. Banyak angga sudah mendekam di atas benteng. Namun demikian, dia masih belum punya kesempatan untuk menyelundup masuk. Meloncat turun begitu saja, merupakan sebuah tindakan riskan sebab di dalam benteng merupakan lapangan rumput yang cukup terbuka. Bisa saja dia berlari kencang menuju paseban, bangunan tempat melakukan pertemuan. Namun bangunan terkecil di tengah hamparan rumput beratap sirap itu terbuka di keempat sudutnya. Artinya, bangunan itu berdiri tak berdinding. Banyak angga akan bisa ketahuan tugur bila sembunyi di sana. Pemuda itu memperhatikan kesekelilingnya. Di depan paseban terdapat tiga bangunan berjejer. Namun dari ketiganya, hanya satu yang besar dan indah. Banyak angga tahu, itulah bangunan di mana Pangeran Yudhakara tinggal. Bagaimana dia bisa ke sana tanpa diketahui penjaga? Banyak angga tengah dah ke atas. Di sana terlihat dahan pohon kihujan. Pohon jenis ini ada berjejer tiga buah dan yang paling ujung terletak di sisi bangunan samping. Pohon-pohon itu seolah memberitahu bahwa dia harus bergerak lewat dahan untuk bisa mendekat bangunan inti. Maka ketika rombongan tugur pembawa obor sudah lewat, banyak angga segera meloncat ke atas dan sepasang tangannya bergayut ke ujung dahan pohon. Ada sedikit suara berkersekan karena dahan pohon bergoyang. Pemuda itu menahan nafas dan hatinya berdoa agar suara kersekan tak didengar kaum peronda. Beruntung tak ada petugas yang kembali. Ini pertanda suara kersekan tak didengar mereka. Namun kendati begitu, banyak angga mengeluh. Segala sesuatu yang menyelamatkannya selalu berbau keberuntungan dan bukan atas kebolehwannya. Bila ingat ini, pemuda itu selalu iri kepada ginggi. Ginggi hidupnya acuh tak acuh dan sedikit ugal-ugalan. Pemuda itu terkadang tak peduli terhadap keberadaan dirinya. Ginggi pernah berkata, Ki Dharma sebagai gurunya suka memaksa agar dia selalu berlatih kedidjayaan. Namun ginggi kerap kali menolak dan bersikap ogah-ogahan. Anehnya, kendati begitu toh punya kepandayan hebat. Dia amat didjaya dan amat disegani di mana-mana. Seorang diri dia pernah melumpuhkan puluhan prajurit tangguh anak buah Sunda Sembawa tanpa membuat luka apalagi tewas. Ini adalah kepandayan maha hebat sebab orang baru bisa meloloskan diri dari kepungan banyak orang kalau sudah melumpuhkan atau menewaskannya. Banyak angga mengeluh. Bila dibandingkan dengan ginggi, dia tak ada apa-apanya. Padahal kini tengah menangani pekerjaan berat, barangkali berbahaya. Kalau saja kepandayannya setingkat ginggi dia lebih leluasa dan lebih punya keyakinan. Bukan karena takut. Tapi pekerjaan ini tak boleh gagal. Kematian baginya bukan suatu hal yang perlu dirisaukan. Tapi mara bahaya untuk negara harus dihindarkan. Itulah yang dirisaukannya. Dia takut penyelidikannya gagal sehingga berakibat fatal bagi negerinya. Tak ada bantuan yang bisa dicari. Penghuni puri ini, barangkali semuanya orang-orang Yudhakara. Artinya, malam ini dia kerja sendirian. Maka banyak angga segera merayap menuju dahan lebih besar. Dia merangka dengan hati-hati. Meloncat ke dahan lain dan segera berhenti karena ada tugur lain yang lewat membawa obor dengan cahayanya yang menggelebur terang. Sesudah rombongan peronda lewat jauh, kembalai banyak angga bergerak. Kali ini menggapai dahan pohon di seberang. Sayang ujung dahan itu terlalu kecil, sehingga ketika dia bergayut dahan melenting karena tak kuat menahan berat badannya. Pemuda itu terpaksa menjatuhkan diri ke atas tanah berumput sebab kalau tetap memaksakan diri terus bergayut, akan menimbulkan perhatian penjaga kalau dahan kecil itu patah dan mengeluarkan bunyi. Begitu jatuh ke atas tanah, banyak angga segera meloncat dan berlindung di balik pohon itu. Kini tinggal terhalang satu pohon lagi untuk sampai ke jajaran bangunan yang dia tuju itu. Dan banyak angga kembali meloncat-loncat agar bisa tiba di sana sebelum kehadiran peronda baru. Tadinya yang ingin dia tuju adalah bangunan besar di tengah. Namun niat itu diarahkan ke tempat lain. Dari dalam bangunan pertama sayup-sayup terdengar suara lecutan cambuk disusul oleh suara orang menahan rasa sakit. Banyak angga segera menduga, di dalam bangunan itu ada orang yang tengah disiksa. Siapa yang siksa dan siapa pula yang menyiksa, itu pula yang jadi pusat perhatian banyak angga. Pemuda itu ingin mengetahuinya. Maka dengan sangat hati-hati pemuda itu berusaha menaiki dinding bangunan yang terbuat dari serapihan papan jati. Hati-hati sekali sebab dia tak ingin ada suara keresekan biar sedikitpun. Banyak angga sadar, di Puri ini banyak orang pandai. Pangeran Yudhakara dikenal punya kepandayan tinggi dan banyak angga tidak ingin bertindak gegabah. Pemuda itu merayap ke atas dan menuju atap genting sirap dengan amat hati-hati dia mencoba mencongkel serpihan daun sirap dengan harapan bisa membuat celah untuk mengintip ke bawah. Sudah dilakukan. Sorot matanya bisa melihat ke bawah. Pertama-tama yang dilihatnya adalah seorang prajurit bertubuh tinggi besar dengan muka penuh cambang bau. Dia bertolak pinggang sambil tangannya memegangi cemeti, cambuk, terbuat dari kulit hitam yang dilinting. Banyak angga menggerak-gerakan kepalanya, mencoba mengarahkan pandangannya ke tempat lain. Dia ingin sekali tahu, siapa yang tengah disiksa prajurit itu. Ada sepasang tangan yang diikat tambang ijuk ke atas balok kayu dan sepertinya sepasang tangan itu sengaja dikerak ke atas. Banyak angga ingin sekali melihat wajah orang yang terikat itu. Namun apa daya, tepat di hadapan orang yang terikat itu berdiri seorang laki-laki yang tubuhnya cukup tinggi sehingga menghalangi pandangan. Siapa orang bertubuh tinggi itu, banyak anggap pun tak bisa memastikan sebab orang itu berdiri berkacak pinggang sambil menghadap ke arah tawanan, artinya pas membelakangi banyak angga. Namun ketika orang itu berbicara, banyak angga serasa kenal dengannya. Pengkhianat harus dibunuh desis orang itu. Kemudian dia dijawab oleh tawanan, aku bukan pengkhianat sebab tak pernah bersetia kepada siapapun sebelumnya. Banyak angga terkejut. Kedua orang yang bertanya jawab itu tak lain Pangeran Yudhakara dan Pragola. Pragola kini yang jadi tawanan Pangeran Yudhakara. Karena apa? Dasar anak dumu. Bertahun-tahun kau berada di bawah pengawasanku, berarti kau anak buahku. Berarti pula kau harus bersetia kepadaku, desis Pangeran Yudhakara. Saya datang dan bergabung denganmu karena punya tujuan yang sama yaitu melawan musuh yang sama, jawab Pragola. Nah, kau bilang begitu. Tapi mengapa kau abaikan perintahku soal apa? Berminggu-minggu kau dekat dengan banyak angga dan banyak kesempatan untuk melenyapkan pemuda itu, nyatanya tidak kau lakukan, tutur Pangeran Yudhakara. Diam sejenak. Kau keni bersetia kepada banyak angga. Sudah jaku katakan, aku tak bersetia kepada siapapun juga, kecuali kepada rasa benciku terhadap orang pajajaran. Bukan ha banyak angga orang pajajaran? Ya, tapi aku hanya mau mencari si ginggi yang kuanggap TH menjadi gara-gara kematian ki guru Sudirja, kata Pragola lagi. Dungu. Kau hanya berkutat pada kepentingan pribadi belaka, dengus Pangeran Yudhakara. Pada akhirnya semua orang bekerja untuk kepentingan pribadi, tidak juga engkau Pangeran Sergah Pragola. Pangeran Yudhakara memungut cambuk yang tengah dipegang prajurit berwok itu. Lantas cambuk itu dilecutkannya ke tubuh Pragola. Melalui celah genting sirap, banyak angga menyaksikan ada darah mengucur dari dada kiri Pragola yang tersayat ujung cambuk. Bunuhlah kalau aku tak menguntungkanmu teriak Pragola. Sudah barang tentu engkau harus kubunuh sebab hanya akan mengacaukan gerakan kami belaka, ceptus Pangeran Yudhakara berkerot giginya, engkau hanya berfikir tentang dendam pribadi belaka. Hai orang dungu dengarkan, membunuh mungkin saja bagian dari perjuangan tapi itu bukan tujuan satu-satunya, dan bukan karena dendam. Kau hanya ingin bunuh ginggi dan menolak perintah bunuh banyak angga. Itulah mengacaukan. Tindak tandukmu yang liar tak terpimpin itu hanya akan membahayakan gerakan kami saja, tutur lagi Pangeran Yudhakara. Bunuh berdebah ini teriaknya memerintahkan prajurit berwok, yang diperintah segera mencabut ke lewang. Banyak angga yang mengintip dari atas wuungan amat terkejut. Dia akan segera mendobrak genting sirap untuk memberikan pertolongan. Pragola boleh menjadi penyelundup yang membahayakan pakuan. Namun banyak angga berfikir bahwa Pragola adalah pemuda baik. Apalagi dia tahu bahwa Pragola adik kandung ginggi. Dia harus berusaha menyelamatkan pemuda itu. Namun belum juga niatnya terlaksana, terdengar suara dentangan dari bawah. Banyak angga kembali mengintip, ternyata kelewang yang tadi diayunkan prajurit sudah menancap di tiang kayu jati dan bergoyang-goyang mantap. Banyak angga semakin terkejut. Entah dengan care apa, namun kelewang yang sedianya diayunkan ketubuh Pragola tentu ditepis oleh orang yang baru datang. Inilah yang membuat dirinya terkejut sebab pendatang itu dia hafal betul siapa. Ki Banaspati, bisiknya bergetar. Mengapa tak terkejut sebab Ki Banaspati adalah tokoh yang dicari-cari pihak pakuan selama ini? Secara diam-diam, ayahandanya tengah menyelidiki tokoh ini yang secara misterius menghilang dari pakuan belasan tahun silam. Seperti sudah diterangkan di bagian awal, belasan tahun silam semasa pakuan di Rajai Prabu Ratu Sakti, 1543-1551M, terjadi pemberontakan dari wilayah Sagarah Rang yang ketika itu dipimpinkan dagalante Sunda Sembawa. Sunda Sembawa dapat dibunuh waktu itu juga oleh pasukan pakuan, begitu pun pengikut-pengikutnya bisa dilumpuhkan. Namun dari hasil penyelidikan pemerintah, ternyata gerakan Sunda Sembawa tak berdiri sendiri. Para pejabat di pakuan yang bersetia kepada raja bahkan mencurigai bahwa Sunda Sembawa sebetulnya hanya dipakai sebagai anak panah belaka. Artinya, ada kekuatan lain yang bertindak sebagai penarik busur. Namun siapakah gerangan, pihak pakuan belum bisa membuktikannya. Selentingan mengatakan, Ki Bagus setah berambisi menguasai pakuan. Untuk itu serta merta memberikan, putri nyanyi Mas Layang Kingkin sebagai selir raja, dengan maksud agar bisa lebih leluasa masuk ke istana. Ki Banaspati malah dianggap lebih berbahaya lagi sebab tindak tanduknya tak kentara dan amat misterius. Sewaktu Prabu Ratu Sakti berkuasa, Ki Banaspati menjabat sebagai muhara, petugas penarik pajak. Dia banyak mempengaruhi raja. Agar menaikkan seba, pajak, sebab kejayaan negara harus dikembalikan ke masa silam seperti masanya pemerintah Hasri Baduga Maharaja, 1482-1521M. Musuh-musuh harus dihancurkan dan angkatan perang harus diperkuat. Seng Prabu Ratu Sakti terpengaruh sehingga rakyat menjerit karena beban pajak yang tinggi. Akibatnya banyak wilayah yang mencoba memerontak dan memilih memisahkan diri atau ikut bergabung dengan negara agama baru yaitu Karben, Cirebon. Ki Banaspati disetujui raja untuk membiayai angkatan perang yang dibentuk di wilayah timur, yaitu Sagara Herang, dengan dalih untuk membendung kekuatan musuh dari timur, yaitu Karben. Namun belakangan diketahui, angkatan perang yang susah payah dimodali dari pajak rakyat, akhirnya bergerak ke pakuan dan berupaya melakukan pemerontakan. Terlibatkah Ki Banaspati? Itulah yang misterius. Sebab selesai kegagalan pemerontakan, Ki Banaspati menghilang tak tentu rimbanya, baka episode senja jatuh di pajajaran. Jadi tak aneh kalau kini banyak anggua terkejut dengan kehadiran Ki Banaspati disagarah rang ini. Dari mana saja orang ini dan apa keperluannya di tempat ini? Ki Banaspati, gumam pangeran Yudhakara dengan bibir terlihat begetar. Lepaskan aneh itu, kata lelaki yang berusia hampir enam puluh namun bertubuh tinggi besar dan berdada bidang ini. Dia anak buah saya. Anak buahmu berarti anak buahku juga. Maka lepaskanlah anak itu, nada Ki Banaspati seperti perintah. Anak ini membahayakan, kira kerjanya serabutan. Yang dia pikirkan hanya dendam pribadi semata, kata pangeran Yudhakara. Hahaha. Dendam adalah kekuatan untuk memenangkan perjuangan. Ku dengar barusan, anak muda ini benci si ginggi dan ingin balas dendam. Itu bagus. Si ginggi akan jadi duri dalam daging, sebab bila kita mulai bergerak ke pakuan, anak bengal itu pasti menghalangi jalan kita. Jadi, mengapa tidak kau hargai usaha anak muda ini, kata Ki Banaspati. Dia saya tugaskan membereskan orang-orang pakuan satu persatu. Namun sekedar banyak anggapun dia tidak mampu membunuhnya, kata pangeran Yudhakara. Apalah pentingnya banyak anggap, potong Ki Banaspati, anak muda itu jiwanya lemah, kepandainya pun tak seberapa. Jadi tak perlu kau hiraukan sebab banyak anggap bukan tokoh membahayakan. Yang harus kita perhatikan malah hayahandanya. Yogas Citra lah yang justru punya peranan dalam upaya mempertahankan pakuan. Belasan tahun silam, gerakan Sunda Sembawa yang dari dalam dibantu bangsawan Soka dan Ki Bagus setah bahkan gagal karena Yogas Citra sanggup menggalang persatuan. Jadi kalau kau hendak bergerak, maka terlebih dahulu enyahkanlah dulu orang tua bangkotan itu, kata Ki Banaspati membuat hati banyak anggap bergetar mendengarnya. Sesudah itu, Pragola dilepaskan dan Ki Banaspati berkata bahwa Pragola akan dibawanya. Engkau harus bersiap-siap di pintu gerbang barat sebab kekuatan dari barat akan segera tiba, kata Ki Banaspati. Pangeran itu Dakara menganggukan kepala tapi terlihat lesu. Sementara itu Ki Banaspati segera bergerak meninggalkan ruangan itu sambil diikuti Pragola. Di depan pintu mereka berpapasan dengan dua orang yang hendak masuk. Banyak anggah hafal, mereka adalah Goparana dan Jayasasana, pembantu dekat Pangeran Yudhakara. Sejenak mereka saling pandang dengan Ki Banaspati. Namun Ki Banaspati mendengus dan berlalu dengan langkah congkak. Pangeran, Bisik Goparana dan Jayasasana hampir berbareng. Dijawab oleh Pangeran Yudhakara dengan keluhan. Mengapa Pangeran membiarkan orang itu keluar masuk wilayah kita tanya Goparana heran. Dia punya kekuatan dan aku tak kuasa membendungnya, Gumam Pangeran Yudhakara. Dengan kata lain, perjuangan kita akan tuntas sampai di sini, Pangeran tanya Goparana lagi. Pangeran Yudhakara yang tadi menunduk segera mendungak dan menatap tajam pembantunya. Cita-citaku tak akan padam begitu saja, Pakuan tetap harus jadi miliku, Gumam Pangeran itu sedikit geram. Lantas orang tadi? Biarkan kekuatan dari barat memasuki Pakuan dan kita ikut di belakang. Mungkin orang-orang kita hanya membukakan pintu gerbang barat. Namun biarkan mereka saling bertempur dan kita tinggal menonton untuk kemudian segera mengebuk pemenangnya, tutur Pangeran Yudhakara. Tapi, Pangeran, Gumam Jayasasana. Ada apa? Kami ingin meminta penjelasan dari Pangeran, sejauh mana hubungan Anda dengan Nyimas Layang King-Kin tanya Jayasasana. Terlihat Pangeran Yudhakara tersenyum tipis. Kau sangka aku benar-benar cinta terhadap perempuan tolol itu? Tanyanya masih tersenyum tipis dan sifatnya mengejek sekali. Aku hanya membuat jalan agar bisa keluar masuk istana, dan kunci pintu ada di tangan si bodoh itu. Perempuan tak laku itu gila laki-laki. Dia mudah jatuh ke pangkuan lelaki manapun. Mengapa aku tak memanfaatkannya Pangeran Yudhakara mengerling ke arah kedua pembantunya? Tapi Pangeran, tidakkah sebaliknya, perempuan itu yang memanfaatkan kita untuk kepentingannya tanya Goparana. Apa maksudmu, Goparana? Nyimas Layang King-Kin sudah kami selidiki dan dia mencurigakan sebab punya pasukan tersembunyi, jawab Jayasasana. Pangeran Yudhakara meoleh ke arah Goparana dan yang ditatap menganggukan kepalanya. Ini sesuai dengan perkataan Pragola bahwa Nyimas Layang King-Kin pun mengirimkan pasukan pembunuh menyusul rombongan banyak anggah. Apa yang mereka perbuat tanya Pangeran Yudhakara heran dan penuh minat? Kata Pragola, dia hendak dibunuhnya kendati nampak juga bahwa banyak anggah pun jadi sasaran pembunuhan, jawab Jayasasana. Membingungkan. Kalau benar utusan itu diutus oleh Nyimas Layang King-Kin, apa maksudnya gumam Pangeran Yudhakara mengerutkan dahi? Itulah yang harus kita selidiki. Nampak Pangeran Yudhakara mengatupkan mulut dan mengepalkan tangan kanannya bergaak melangkah ke sana kemasi sambil memukul-mukulkan tinju kanan ke telapak tangan kirinya. Banyak anggah yang sejak tadi mengintip dari atas, sudah merasa waktunya untuk berlalu dan diharapkan tidak akan membuat perhatian sebab ketiga orang yang ada di bawahnya tengah tersita oleh masalah yang meruatkannya. Yang harus dialakukan kemudian adalah mencoba mengejar ke mana Kibana Spati membawa Pragola. Dia merayap dengan penuh hati-hati. Sesudah berada di atas tanah, banyak anggah berindah-indah menuju batang pohon. Dia keluar dari lingkungan benteng mengikuti jalan ke mana tadi dia masuk. Banyak anggah berlari cepat di kegelapan malam. Dia berfikir, tentu Kibana Spati membawa Pragola meninggalkan wilayah Sagara Herang. Dan ke mana lagi mereka menuju kalau bukan ke barat, ke wilayah Pakuan. Ingat ini hatinya berdebar kencang. Kibana Spati pasti mempunyai kekuatan tersembunyi. Kalau tak begitu, tak nanti Pangeran Yudhakara begitu takut menghadapinya. Kini banyak anggah bertambah bingung sebab keruatan makin melebar. Ketika berada di puncak gunung Cakrabuana dia mendapatkan berita mara bahaya akan datang dari Pangeran Yudhakara. Namun malam ini bisa dia saksikan betapa sebetulnya ada bahaya kekuatan lain selain Pangeran Yudhakara. Siapakah kekuatan itu? Sambil berlari kencang di kegelapan malam, banyak anggah berfikir keras. Di tahun-tahun terakhir ini Pakuan punya kekhawatiran akan adanya serangan dari musuh. Karena pernah terjadi Karbin menyisipkan orang-orangnya ke Pakuan, maka yang dianggap akan mengganggu keamanan dan keutuhan pajajaran tentu dari timur. Belakangan diketahui bahwa sebenarnya Nagri Karbin sudah tak punya ambisi untuk melanjutkan peperangan dengan pajajaran dan cenderung lebih menitik beratkan menyebarkan agama baru secara damai. Kalaupun Pangeran Yudhakara terbukti ingin merusak keberadaan Pakuan, itu tergerak oleh ambisi pribadi. Dia ingin menyerang Pakuan, pertama sebagai balas dendam akan kekalahan dan kehancuran kerabatnya, Sunda Sembawa pada belasan tahun silam, dan yang kedua karena ambisinya untuk memiliki kekuasaan. Melihat kenyataan ini, tadinya banyak anggah sudah mengambil kesimpulan bahwa Pangeran Yudhakara adalah orang yang paling bahaya. Belakangan Kibana Sepati muncul dan menampilkan mara bahaya yang dirasa lebih besar lagi. Kalau Pangeran Yudhakara yang sudah merasa punya kekuatan untuk menyerang Pakuan sudah merasa takut menghadapi Kibana Sepati, bisa dipastikan betapa kuatnya dia. Dan kekuatan apa yang mendorongnya untuk melakukan penyerangan ke Pakuan? Banten. Terhenyak hati banyak anggah. Betulkah Kibana Sepati akan datang ke Pakuan dengan diusung kekuatan dari Banten? Ayahandanya kerap berpikir bahwa Banten memang akan selalu merupakan ancaman bagi Pakuan. Sudah terbukti pada puluhan tahun silam, betapa sebuah pasukan tanpa identitas pernah menyerbu pusat kota pada zamannya pemerintahan Seng Prabu Ratu Dewata, 15.351.543 M di alun-alun benteng luar pertempuran terjadi. Pasukan Balamati, yaitu perwira pengawal raja berhasil membendung serangan musuh namun dua perwira handalnya yaitu Tohaan Ratu Sangiang dan Tohaan Sarendet tewas dalam mempertahankan negerinya. Itu adalah pasukan misterius dan tak bisa dibuktikan dari mana datangnya. Hanya saja kendati begitu, Pakuan mencurigai bahwa serangan gelap itu datang dari Banten. Banyak anggar merasa khawatir kalau ancaman paling besar justru datang dari Barat, yaitu Banten. Mengapa tak begitu sebab di tahun-tahun terakhir ini dari tiga negara yang berhaluan agama baru yaitu Demak, Karben dan Banten, hanya Benatenlah yang menjadi negara berhaluan agama baru yang terbesar. Semakin hari kekuatannya semakin besar, dulu sebagaimana halnya Karben, Banten merupakan bagian dari pajajaran. Ketika Karben menjadi kuat karena dibantu Demak, Banten yang waktu pemerintahan Seribaduga Maharaja, 1482-1521. M, merupakan salah satu pelabuhan internasional milik pajajaran, direbut Karben. Karena Banten semakin hari semakin berkembang, maka oleh Karben diberi peranan lebih besar lagi menjadi wilayah kesultanan. Belakangan keberadaan Karben menjadi lemah karena Demak sebagai pendukungnya dalam tahun-tahun terakhir ini disibukan oleh perang saudara. Setahun yang lalu, 1566 M, banyak anggap pun mendengar berita bahwa akhirnya Banten melepaskan diri dari Demak dan Karben dan memilih berdiri sebagai kesultanan yang merdeka. Berita besar ini oleh sementara penguasa Pakuan sengaja tak dibesar-besarkan. Seng Prabu Nila Kendra yang tak menyukai kekerasan tetap berpendapat bahwa tak mungkin adanya bahaya dari luar selama pajajaran tak melakukan hal-hal yang merugikan pihak keluar. Oleh sebab itu Raja berkata bahwa bangkitnya Banten tak perlu dikhawatirkan. Namun apa yang disaksikan malam ini membuktikan lain. Ada Kibana Spati yang membawa habar mengejutkan. Benarkah dalam waktu dekat ini kekuatan dari barat akan menerpa Pakuan? Dan Kibana Spati sepertinya berada di pihak sana. Banyak anggap tak habis mengerti bagaimana mungkin orang itu tiba-tiba bisa menyeberang ke sana. Dia berfikir, seingatnya Kibana Spati tak punya pertalian erat dengan Banten ataupun Karben. Bahkan ketika tokoh ini masih berpengaruh di Pakuan, dia paling benci kepada keberadaan negara-negara yang berhaluan agama baru. Itulah sebabnya dia menggosok Seng Prabu Ratu Sakti untuk memperkuat militer dengan maksud menghalau pengaruh negara agama baru. Sekarang, belasan tahun kemudian, setelah ambisinya ambelas, secara tiba-tiba Kibana Spati sudah bisa menyeberang dan berfihak kepada kekuatan yang dulu dibencinya. Banyak anggap bingung memikirkannya. Kekacauan selalu diciptakan oleh para petualang politik, gumamnya sendirian. Pemuda ini menilai, barangkali benar Kibana Spati yang misterius ini gemar melakukan petualangan politik yang mungkin semuanya dia lakukan demi kepentingan demi kepentingan pribadi semata. Banyak anggap kekurangan bukti, sejauh mana Kibana Spati melakukan petualangan. Namun barangkali gerakan orang ini pun tak jauh berbeda dengan petualangan Pangeran Yudhakara. Seperti yang diterangkan oleh Kijaya Ratu beberapa waktu lalu, demi mengejar ambisi pribadi, Pangeran Yudhakara nekat mengatasnamakan sebagai kekuatan Karbien dalam upaya menggempur pakuan. Padahal seperti yang disebutkan Kijaya Ratu, Karbien kini lebih menitik beratkan usahanya dalam menyebarkan agama baru dengan cara-cara damai. Dengan licinnya, Pangeran Yudhakara pun bisa memasuki pakuan dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Seng Prabu Nila Kendera. Banyak anggap berhenti dan menyekap peluh yang deras mengalir di wajahnya. Dia bahkan menjatuhkan diri, duduk di atas tonjolan batu. Suasana sunyi sepi di sekeliling. Hawa malam terasa dingin karena langit bersih tak berawan. Banyak hal-hal ruat yang dia pikirkan, termasuk pula urusan nyilmas layang kinkin. Benarkah wanita yang pernah dicintainya itu pun bertualang dalam berpolitik?